Seluruh bikinin aku video naik kereta api cepat dari stasiun Taipei menuju ke Cunan Sampai jumpa lagi bersama saya, Feve Ferrari masih di negeri Formosa yang super wow, super horor dan super amazing Oke bagaimana kabar kalian semuanya? Aku harap kabar kalian semuanya masih dalam lindungan Tuhan yang mau kuasa hingga saat ini Oke seperti biasa di kesempatan kali ini saya akan bikin video baru masih tentang kereta apian ya guys ya Oke jadi tempoh hari itu ada yang komentar di video salah satu video aku ya tentang perjalanan aku Waktu itu saya bikin konten naik kereta api dari Taipei ke Sincu Tapi ini ada salah satu netizen yang minta dibikinkan video ya Apa namanya? Perjalanan dari stasiun Taipei menuju ke Cunan Dan kemudian berlanjut eh Ya jadi dia seluruh bikinin aku video naik kereta api cepat dari stasiun Taipei menuju ke Cunan ya Oke kalau kereta cepat itu dari Taipei menuju Cunan sendiri tuh kayaknya nggak ada ya gitu Dan saya udah observasi memang nggak ada ya Jadi setahu saya dan se... Pengetahuan saya ya kalau misalkan mau ke Cunan ya itu Tunggu sebentar Sebut saja ini namanya Permata Sari ya Wah saya sapa dulu lalu Kak Permata Sari Apa kabar ya? Saya bikinkan konten sekarang nih ya Kak ya Oke jadi gini Kak Permata Sari ya Kalau kakak pengen naik kereta api cepat dari Taipei menuju Cunan Itu tidak ada ya Jadi kalau misalkan mau naik kereta api cepat Tujuannya Cunan itu harus turun di Kaudie Myoli ya Karena Cunan tidak ada Kaudienya ya Kalau Sinju ada Tapi kalau Cunan itu nggak ada Jadi saya jelasin dulu ya Dari Taipei ya Dari Taipei dulu Itu melewati Kaudie pertama Banqiao Kemudian Tawien Kemudian Sinju Kemudian Myoli Jadi yang berdekatan dengan Cunan Itu yang bisa dilewati melalui kereta api biasa Itu cuma di Myoli saja Kalau misalkan kakak bisa turun Sinju bisa Cuma kakak harus turun Kalau di Sinju nanti kemudian kakak harus naik tasi lagi Untuk ke stasiun Yaitu stasiun Jube Nah di Jube nanti kakak harus ke Cunan Sedangkan kakak nunggu keretanya itu kan juga lama nanti di Jube kan Naik kereta yang biasa itu Naik kereta yang apa namanya Yang man-man itu kereta biru itu ya Nanti pasti nunggunya lama juga ke Cunannya Cukup jauh juga kak gitu Tapi kalau misalkan kakak Apa turunnya di Myoli Kaudie Myoli itu lebih dekat ya Jadi nanti lebih baik kakak turun di Kaudie Myoli Kemudian kakak nyambung lagi Naik kereta man-man itu ya Jadi kakak jalan kaki aja Dari Kaudie Myoli itu kakak menuju stasiun Fengfu Cari stasiun Fengfu Jadi dari Kaudie Myoli ke stasiun Fengfu itu gak jauh kak Jadi kakak tinggal jalan kaki aja Itu posisinya ya Posisinya itu di belakang ya Di belakangnya Kaudie Myoli stasiun Fengfu itu Jadi jalan aja Kita jalan aja ke belakang Nah ini nemu itu stasiun Fengfu Nah kita nunggu aja di stasiun Fengfu itu Kemudian kita tunggu kereta yang berwarna biru Atau kereta man-man itu kereta lokal Kita naik yang ke arah Cunan Kurang lebih gak nyampe Kayaknya kurang lebih setengah jam ya Setengah jam loh kurang lebih pokoknya Menuju sih ke Cunannya itu gitu Jadi kakak gak usah khawatir Usah khawatir nyasar ya Disitu nanti Kalau misalnya kakak udah sampai Kaudie Myoli Kakak tinggal nanya aja ya sama petugas itu Woyoji Fengfu Hocecan Nanti ditunjukin Fengfu Hocecan Nanti ditunjukin Arahnya kesana itu loh Pokoknya deket ada Kita melalui melewati jalan ya Toilet ada Lewat terus lurus aja Ada disitu kan ada tulisannya itu MRT gitu kan Kalau udah Apa udah keluar dari Maksudnya udah keluar dari kereta api Itu kan turun Turun dulu ya Turun dulu terus kemudian Nanti saya kasih videonya deh Nanti ada video saya yang Waktu tuh saya ke stasiun Fengfu tuh ada tuh Tinggal tunggu aja disitu Untuk menuju ke Apa Arah Cunan dengan naik kereta api yang Biru yang biasa itu gitu Jadi gampang kak Kakak Gak usah Pusing Nah kakak tadi kan ada pertanyaan satu lagi Ada Katanya kereta api yang Apa namanya Warna orang yang langsung menuju Tsunan Ada Ada Saya bilang ada Tapi Itu waktunya Cukup Lumayan lama ya Gak nyampe 2 jam sih Kurang lebih waktunya 1,5 jaman 1,5 jaman nyampe Soalnya Kereta itu cuma melewati Kurang lebih Kalau gak apa 5 stasiun ya Dari Taipei kemudian Banqiao Terus Taoyen Lalu Cungli Sincu Baru Cunan 6 ya Banqiao Taoyen Cungli Sincu Cunan 5 Yang berarti 5 stasiun Yang kurang lebih 1,5 jaman lah Kurang lebih lah ya Gak nyampe 2 jam pokoknya Ilman lama ya Kalau misalkan naik kereta api cepat itu Ya kurang lebih 1,5 jam ya ampe Itu Bedanya disitu Ya ongkosnya juga Lumayan mahal ya Kalau Apa Kereta api cepat Ongkosnya lumayan lah Paling Kalau pengen tau ongkosnya Kayaknya Kalau dari stasiun Taipei Menuju ke Mioli ya Itu kurang lebih 500 lah Kalau gak salah 500-600 lah ya Kalau gak salah ya Waktu itu saya Dari Dari Taichung ke Lebih jauh ya Dari Taichung ke Taipei aja 750 ya Paling kalau misalkan Dari Taipei ke Mioli Paling kurang lebih 500-an lah Kurang lebih segitulah Kalau gak salah gitu Ya Tiket-ketanya juga Lumayan mahal Kak Seperti itu ya Oke Jadi kakak gak usah khawatir Katanya nanti tanggal 8 Mau pergi kan Kalau tau Taipei Main Station Langsung beli tiket Kereta api cepat Di Kaudeknya Menuju ke Mioli Nah Setelah nyampe Kaudek Mioli Langsung kakak nyambung Menuju ke Stasiun Fengfu Ya Itu berdekatan Kita gak usah Nangkap apa-apa lagi Jalan kaki aja nyampe Gak usah khawatir nyasar Tanya sama orang disitu Pasti nanti Tau ditunjukin lah gitu kan Kemudian Kita tinggal tunggu aja Kereta yang man-man itu Yang warna biru itu ya Dateng Ya Kita tunggu Kemudian kita langsung ke Cunan Begitu sebaliknya nanti Kalau kakak pulang lagi Ya kayak gitu aja Dari Cunan Naik kereta yang man-man itu ya Terus turun di Fengfu Kemudian Dari Fengfu Langsung ke Kaudek Mioli Kemudian kakak langsung Beri tiket Yang ke Kaudek Taipei Udah simpel kak Gampang Saya bilangin Kalau misalkan kakak Mau ke Kakak Kesincu Juga sama Kakak turun aja Di Mioli Lebih strategis Kita gak usah Pindah-pindah lagi Jadi kita cuma Jalan kakek aja Kita Ke stasiun Fengfu Kemudian kita naik kereta Menuruh Naik kereta Sesuai dengan tujuan kita Mau kemana Gitu Cuman kan itu Dapatnya cuma Kereta yang man-man aja Kalau kakak Misalkan pengen Mau ke Apa Yang Agak cepet lagi Misalnya ke Cungli Ya Kalau ke Cungli Susah kak Kak harus turun tauian Kalau aku bilang Tapi Dari tauian Nanti itu Apa Naik taksi lagi Ke Cungli Repot Kalau ke Cungli Gak usah naik kereta cepat Naik kereta yang Oren aja Itu cepat Ya Gitu Oke kak Itu tadi penjelasan dari aku Semoga Bisa ya Paham ya Kalau kurang paham Nanti tanya lagi aja Gak apa-apa Nanti tak bikin konten lagi Mau bikin konten apa Semoga paham Dan bisa dimengerti Ya Tadi saya udah Apa Tampilkan video-videonya Ya Tadi Dari stasiun Dari Kau Dek Meluling Menuju stasiun Fengfu Itu tadi saya udah Iniin Udah Saya kasihkan itu Apa Videonya Bisa nanti diikutin Seperti itu Ya Gitu Kalau kurang paham Kurang paham juga Masih-masih Tanya Masih kurang jelas lagi Petugasnya welcome Di situ tanya aja Gitu Nanti masih tau disitu Ya Tapi kakak turun dulu Dari stasiun Dari Turun dari kereta api Turun kan Dari stasiun itu Dari Kau Dek Melul Turun Langsung kakak belok Mana ya Kakak belok kiri aja Ambil posisi kiri Terus ke belakang Nanti belok kanan lagi Itu udah lurus aja Nanti ketemu Itu stasiun Fengfu Ya Oke Oke Selamat belibur Kak Permatasari Semoga liburannya menyenangkan Dan terima kasih juga Buat kalian semua Yang udah nonton video saya Dari awal sampai habis Terima kasih banyak Semoga video ini bermanfaat Dan baga semuanya mungkin Ada yang bertanya-tanya lagi Mengenai tentang perjalanan Kereta api cepat Kalau saya bisa Gak kereta api cepat aja ya Yang maman Ataupun yang ceciang Atau cukwang Kalau saya bisa bantu Pasti saya bikin di konten Oke Silahkan bertanya Kalau ada kesempatan Kalau ada kesempatan Dan ada waktu Pasti saya akan bikin di konten Dan saya akan jelasin Gimana Gimana Dan gimana Oke Sekali lagi terima kasih Bagi udah yang Udah nonton video Aku dari awal sampai habis Terima kasih banyak Atas like Comment dan subscribe Dan Mohon maaf Kalau ada kata-kata Atau berlaku yang kurang sopan Di konten ini Mohon dimaafkan Dan tetap seperti biasa Aku doakan Semoga kalian semua Tetap beri-beri kesehatan Umur panjang Jangan lupa sal bersyukur Jangan lupa sal tersenyum Smile Dan jangan lupa Berikan cinta kasihkan Kepada semua orang Dengan tusan ikhlas Dan tentunya Tuhan tetap berkatikan semuanya God bless you always Sampai ketemu lagi Di video-video Dan Cerita-cerita terbaru Tentunya Masih tentang Perkeratan apa yang ini Yang lainnya Sampai jumpa lagi Dari kesempatan Dan Salam kesempatan Dari VF Ferrari Bye-bye Terima kasih telah menonton